dari pemerintah kota Lampung yang menggelar pasar murah selama bulan Ramadan secara bergantian di setiap kantor kecamatan atau kelurahan sekota Bandar Lampung. Warga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan tingginya harga sejumlah bahan pokok. Pasar murah dilaksanakan di tiga titik kecamatan Teluk Betung Utara. Sejumlah bahan pokok bersubsidi yang dijual diantaranya beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Warga berharap pasar murah bisa terus berlanjut dan memenuhi kebutuhan pangan selama menjalani ibadah kuasa. Kalau dibandingin dengan di pasar, mahal di pasar. Berarti di pasar itu 50-an ini ya? Apa nih, dengan adanya pasar murah ini apa harapan kita? Bisa dilakuin terus pasar murah gitu ya? Bisa ngebantu warga gitu ya? Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana berharap pasar murah bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita enggak ada yang pasar murah, dan selanjutnya kita juga akan mengharapkan pasar murah ke walaupun kecamatan, para pemerintah yang tidak mampu. Karena ini subsidi ya, karena subsidi dari pemerintah, para pemerintah yang akan bisa membantu dari warga masyarakat yang tidak mampu. Memang enggak begitu baik. Pemerintah kota Bandar Lampung bekerjasama dengan bulog dan produsen retail menggelar pasar murah di 20 kecamatan di Bandar Lampung sepanjang bulan Ramadan. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung. Kemudian